Sementara seorang pelajar di Batam, Kepulauan Riau, nyaris memperkosa emak-emak setelah membobol jendela rumahnya. Aksi nekat itu dilakukan karena tak bisa menahan diri kecanduan film porno. Seorang remaja siswa kelas 3 SMA ditangkap anggota Polsek Sekupang, Batam, Riau karena mencoba memperkosa mak-mak berusia 57 tahun. Kepada polisi, remaja ini nekat membobol masuk ke rumah korban di kawasan Tanjung Riau karena tergoda. Ia hampir setiap hari melihat korban yang tempat tinggalnya berdekatan. Ia mengaku tak bisa menahan diri karena kebiasaannya menonton film porno hingga nekat mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan gunting saat korban sedang terlelap tidur. Langsung membuka baju dalam kondisi bugil, telanjang, kemudian masuk ke dalam kamar korban. Kemudian korban berteriak karena dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Kemudian korban berteriak dan meminta tolong tetangga. Kemudian tetangga datang dan akhirnya si pelaku sempat melarikan diri. Kemudian melarikan diri akhirnya tidak dapat ditangkap oleh warga. Kini pelaku mendekam di sel Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 8 tahun penjara karena percobaan pemerkosaan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yonosa Ayo.